NU itu sebetulnya sangat diharapkan oleh dunia Islam. Bukan saja Indonesia. Bahkan predikat dari Allah, Balda Tuntaya Barat Bung Kapur, negeri yang damai penampunan Tuhan, itu ketika dipimpin oleh seorang perempuan, ketika Trikora itu disodorkan kepada Bung Karna. Bung Karna oke. Kami setuju. Jadi itu ide dasar itu Rukiya Haji Wahabasullah. Maka langsung ulama-ulama NU dan Madura pada waktu itu kumpul di Surabaya. Nah keluarlah fatwa jihad. Fatwa resolusi jihad. Tidak usah kita pisahkan antara Bung Karna dengan NU. Karena begitu lahir langsung NU. Langsung NU. Kalau kita mengagumi Nabi Muhammad ya kan. Nabi Muhammad itu menjadi besar. Itu bukan pada saat ketika yang menjadi besar banyak prestasinya. Tetapi prestasi itu harus dibayar dengan sebuah perjuangan, penderitaan, pengorbanan. Bung Karno sama. Orang yang tidak mencintai Bung Karno itu tidak berperi kemanusiaan. Mari bersuka Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waduh. Sobat BKN kalau biasanya Ovi openingnya sendiri nanti bersama bintang kita yang luar biasa. Tapi kali ini mungkin sudah terlihat di layar tidak sendiri. Karena ditemani tentunya bersama seorang ustadz yang sehariannya juga aktif untuk mengajar. Kita akan ngobrol nanti ditemani sama Mas Mabda ya manggilnya. Terima kasih Mas Mabda aja. Iya. Enak banget loh udah ditemani. Tapi kita gak berdua ya. Gak berdua dong. Cicat kita tidak berdua karena sudah ada yang luar biasa. Ada sumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Betul. Siapakah yang akan menemani kita juga? Mas Mabda. Pada pagi hari ini kita tentu akan berbincang dengan seorang tokoh hebat. Seorang ulama Indonesia yang kemudian kita pasti semuanya sudah tahu. Tentunya ya. Karena memang dalam minggu-minggu ini sepertinya apa namanya. Nama beliau ini selalu disebut. Iya. Kalau buka di Google juga di news langsung ada ya. Tapi kita gak bahas politik dulu ya. Tapi tentu yang kita harus pahami bahwa beliau adalah tokoh besar. Beliau adalah salah satu roish syuryah pengurus bersama datun ulama. Dan juga sekarang diamanahi untuk menjadi imam besar. Istiqlal kelima. Menggantikan saat itu Profesor Doktor Mustafa Ali Ya'kub. Beliau adalah Profesor Doktor Nasaruddin Umar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini suatu keberkahan kita semua. Betul. Bisa kemudian apa namanya dihadiri oleh Prof dalam rangka bulan Bung Karno. Dan ngobrolnya juga bakal lebih endang. Oh iya betul dong. Karena kita butuh arah ya. Betul. Di bulan yang istimewa ini bersama Prof juga tentunya menjadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal selama ini terkait hubungan antara Bung Karno. Dan tentu khususnya dengan Nahdlatul Ulama. Nah kita ingin tahu nih Prof. Karena Prof sendiri kan memang juga salah satu rohish syuriyah. Dan tentu banyak sekali pengalaman. Banyak bersinggungkan dengan para tokoh-tokoh itu semenjak lama. Betul. Baik. Silahkan Prof. Baik. Pertama-tama saya ingin menyatakan bahwa saya itu sebetulnya gak ada apa-apanya. Masya Allah. Banyak orang yang lebih hebat. Banyak orang yang lebih pinter. Saya gak tahu menyangkut aja di beberapa tempat ya. Tapi saya sendiri itu sendiri sadar bahwa saya sesungguhnya tidak seperti apa yang diberitakan. Saya paling tahu diri saya siapa sesungguhnya. Tapi ya memang saya itu suka bekerja di belakang layar ya. Enggak perlu kita dikenal. Yang penting kita berbuat banyak untuk bangsa yang tercinta ini. Saya gak tahu kok kenapa akhirnya ini muncul. Padahal itu sesungguhnya sesuatu yang saya hindari selama ini. Alangkah indahnya, alangkah enaknya kalau kita melihat hasil karya kita dianud atau dipahami atau dilaksanakan oleh orang tanpa ketahuan dari mana ide itu. Itu selama ini kita lakukan. Tapi memang saya termasuk orang yang mencintai gagasan-gagasan Bung Karno. Orang yang tidak mencintai Bung Karno itu tidak berperi kemanusiaan. Baik. Baik. Ini beliau tahu dulu sekali ya. Rendah hati sekali ya. Betul, betul. Kita berhadapan dengan beliau langsung beliau rendah hati sekali. Padahal beliau selalu ulama besar. Kenapa? Silahkan dulu. Orang yang tidak mencintai Bung Karno tidak berperi kemanusiaan. Ini netijahnya, conclusionnya, bahwa saya membaca biografinya Bung Karno. Saya mulai dari skripsi, tesis, sampai disertasi itu. Dulu saya menulis disertasi Islam dan Nasionalisme Indonesia. Tukum laut dulu di tempat saya. Dan saya mengkaji betul koleksi-koleksi buku beliau saya miliki. Waktu itu belum ada fotokopi. susah dan di perpustakaan. Kadang-kadang minap di perpustakaan. Dan saya juga beruntung pernah di Itaka di New York ya. Di situ pusat studi Indonesia sangat bagus ya. Saya juga pernah di Swas, Universitas Permanfaat, dan juga ada chapter khusus di Indonesia ya. Dan yang paling penting di lain. Saya kejar karya-karya Bung Karno, statement-statement, pidato-pidatoannya itu saya temukan banyak yang di Soekarno waktu kecil. Ternyata jangan kita hanya mengagumi beliau pada waktu dia sudah matang ya. Sudah waktu proklamator. Tapi kita harus lihat siapa Bung Karno di waktu kecil. Jadi apa ya, kalau kita mengagumi Nabi Muhammad ya kan. Nabi Muhammad itu menjadi besar. Itu bukan pada saat ketika yang menjadi besar. banyak prestasinya. Tetapi prestasi itu harus dibayar dengan sebuah perjuangan, penderitaan, pengorbanan. Bung Karno sama. Historical background-nya Nabi Muhammad dengan Bung Karno itu juga hidup dalam sebuah penempaan. Jadi tidak ujub-ujub itu menjadi Nabi besar seperti itu. Tidak ujub-ujub tiba-tiba Bung Karno menjadi hebat. Ada pengorbanan yang harus dilakukan. dia harus melewati sebuah jalan berliku, jalan terjal, mendaki. Nah, tidak bisa kita mengagumi Bung Karno kalau hanya potong kompas di era dia mendeklarasikan kemerdekaan kita. Tapi kita harus lihat berapa kali ditahan. Dan apa yang dia lami pada saat dia sudah ditahan. Jadi ini suatu pembelajaran buat kita bahwa penjara bagi orang berjuang itu sahabat. Nah, kita lihat Nabi Yusuf pun juga tokoh-tokoh besar yang lain kadang-kadang mereka itu merasakan lebih enak di penjara daripada hidup di istana. Ada ayatnya kan aku lebih mencintai hidup di penjara daripada gemerlapnya istana. Apa artinya kita hidup di gemerlapnya istana tapi rasa hati hati kita buta pikiran kita tumpul tapi lebih enak hidup di penjara tapi pikiran kita itu tajam jiwa kita itu terasa. Bung Karno seperti itu kan. Kita lihat dalam salah satu bukunya Bung Karno saya ada hikmahnya masuk di penjara berkali-kali karena disitu saya belajar Islam. Dia sangat tawadu saya itu sebetulnya istilahnya itu Islam saya itu tidak teratur. Dia tidak mengatakan Islam com panjang. Islam saya tadinya itu tidak teratur. Tapi begitu saya masuk penjara justru di penjara itu saya belajar. Sejak kecil memang dia dia anak Surabaya kan. Surabaya itu kan kota N. Jadi tidak usah kita pisahkan antara Bung Karno dengan NU karena begitu lahir langsung NU memang dia organisasinya Muhammadiyah waktu dia dibuang di Bengkulu disitu dia formalnya masuk sebagai Muhammadiyah tetapi background akademiknya background spiritual keagamanya itu sangat NU. Apa Prof kira-kira yang kemudian menjadikan Bung Karno itu sangat NU Prof? Ada beberapa pemikirannya misalkan atau gerakan-gerakan sosialnya? Mulai dari neneknya sebetulnya neneknya itu kan apa ya sangat mencintai mistik loh mistik itu belum tentu negatif ya. Negatif baik. Tasawuf mungkin. Iya tasawuf ya. Nah dia neneknya itu sangat mistik loh. Cara pandainya bukan hanya materialistik ya kan. Jadi alam pikirannya Bung Karno itu sudah terbiasa dengan dunia rohani. Bapaknya juga apalagi dia besar di lingkungan NU di Surabaya kan. Dan otomatis dia belajar banyak. Milieu-nya culture-nya itu adalah sangat NU. Apalagi ketika dia di Cianjur. Dia secara jujur bahwa salah satu guru saya yang sangat terkenal itu adalah Q. Haji Ahmad Basari di Cianjur. Ahmad Basari ini adalah muridnya Q. Haji Hashim Ashari. Nah itulah yang mendokterin dia tentang suasana keagamaan. Dan ya ada saya temukan bahwa dia itu pernah juga membaca kitab-kitab juga. Saya gak tahu apakah bisa membaca kitab kuning. Tapi seorang yang cerdas masa bisa bahasa Belanda? Masa bisa bahasa Inggris? Masa bisa bahasa Jerman? Gak bisa bahasa Arab. Sejak kecil dia akan di lingkungan Pondok ya kan. Nah jadi saya menduga bahwa itu beliau itu ada background bahasa Arab. Apalagi pernah juga berkenalan dengan orang-orang Mesir ya kan. Jadi saya kira Hubungan beliau dengan misalkan Gamal misalkan dengan ulama-ulama juga luar biasa. Kedekatan yang terjadi ya. Jadi kemampuan beliau itu luar biasa itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Dan beberapa kali memang Bung Karno ini kan kelihatan dekat sekali dengan para ulama-ulama. Salah satunya misalkan dengan Bah Hashim saat untuk Pancasila misalkan beliau istisar dengan Bah Hashim dengan para ulama-ulama dan lain sebagainya. Bukan ada kata dengan NU hampir semua Muqtamar itu diikuti kan. Ya tahun 1930 ikuti Di Pekalongan. Jadi usianya pada waktu itu masih relatif mudah kan ya. Dia ikuti Pekalongan 1930 kemudian juga dia ikuti terlibat aktif memberikan apa ya semacam pikiran-pikiran di pada tanggal 20 November itu di Muqtamar NU di Surabaya tahun 1994 kemudian juga di Solo tahun 1962 jadi dari Muqtamar ke Muqtamar itu dia tahu persis dan yang paling penting yang untuk kita-kita pahami saya juga waktu itu Trikora itu ternyata buatan ulama itu Qiyahji Wahab Asmullah waktu itu dia sebagai anggota DPA Dewan Perkhidmatan Agung dia lah yang memberikan gagasan Trikora itu apa artinya Trikora itu pembebasan Iriam Barat itu kan jadi ketika Trikora itu disodorkan kepada Bung Karno Bung Karno oke kami setuju jadi itu ide dasar itu Qiyahji Wahab Asmullah yang kita tahu bahwa pentolan NU juga salah satu pentolan NU jadi akhirnya bendera Belanda itu turun di Papua ya pada tahun apa itu 1962 kemudian setelah bendera itu digantikan dengan untiah untiah itu apa ya United Nations jadi di buat penguasaan PBB tapi satu tahun berikutnya diganti dengan Merah Putih itu karena Trikora tahun 1963 baik Prof tapi kita pengen lebih tahu kenapa sih misalkan kemudian pemikian-pemikian Bung Karno itu dekat sekali dengan NU begitu kenapa apa manhaj yang kemudian dipegang oleh Nadatul Ulama sehingga kemudian itu punya kesan sendiri di hati Bung Karno dan pastinya untuk Indonesia Bung Karno dengan NU itu tidak bisa dipisahkan walaupun formanya organisasi itu memang lebih kepada Muhammadiyah tetapi culture menjadi historikah background dari budaya dan jalan pikirannya itu adalah NU dengan Mbah Wahid Hashim dan yang paling menarik itu adalah waktu di Surabaya dia minta bagaimana caranya umat Islam itu berhadapan dengan Belanda Indonesia kan sudah merdeka tapi comebacknya idenya Belanda itu masih ingin balik apa yang dilakukan pada waktu itu berusaha untuk supaya warga NU itu terlibat secara aktif untuk mendukung pertahanan negara nah minta fatwa kepada Gewahi Tashim apa yang kita lakukan maka langsung ulama-ulama NU dan Madura pada waktu itu kumpul di Surabaya nah keluarlah fatwa jihad fatwa resolusi jihad resolusi jihad itu nah itulah memberikan kewajiban wajib fardu'ain ya bagi umat Islam bukan hanya NU fardu'ain bagi umat Islam itu untuk membela negara itu resolusi jihad itu yang memberikan kekuatan luar biasa terhadap perjuangan maka itu Buntomo al-Kumando Allah-Kakbarnia itu kan dalamannya itu NU sebetulnya jadi ada konsepsi yang kemudian ditawarkan Bung Karno tapi mendapatkan legitimasi dari Nahdlatul Ulama khususnya nasionalisme begitu Prof benar jadi tanggal 22 Oktober 1945 itu di sekretariatnya Ansor di jalan bubutan Surabaya disitulah dideklarasikan apa namanya resolusi jihad bahwa jihad itu fardu'ain bagi setiap umat Islam ya kemudian tahun 1962 itu BPU PKI itu pada waktu itu benar-benar itu luar biasa 62 tokoh yang merumuskan konsep kemerdekaan itu 15 orang diantaranya Ulama Nahdlatul Ulama jadi kemerdekaan Republik Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dengan pikiran aktifnya warga NU terutama Ulama Ulama 15 dengan kotnya NU pada waktu itu terlibat aktif dan itu menjadi teman diskusinya Bung Karno pada waktu itu Dan sekarang kalau kita lihat Mbak Ufi ya santri-santri NU itu pakai peci ya peci hitam seperti ini ya nah itu kan sebenarnya juga salah satu simbol yang dibawa Bung Karno ke dunia nah itulah peci hitam itu kan itu yang memperkena diplomasi peci hitam diplomasi peci hitam itu dari jauh oh itu Bung Karno nah simbol peci hitam itu kan simbol NU dan santrihan wajib pakai itu kan sampai sekarang jadi NU itu tidak bisa dipisahkan dengan Bung Karno apa yang membuat Bung Karno itu sangat respect dan jarang bertentangan dengan NU karena ideologinya Bung Karno itu sama dengan ideologinya NU dalam memandang Islam ada pandangan moderatnya ada pandangan inklusifismenya ada pandangan pluralnya pas banget itu Bhinneka Tunggal Ika itu kan nah waktu itu juga ada banyak organisasi organisasi lain seperti organisasi Arab Muslim organisasi batik Muslim di Solo tahun tahun 1905 itu kan saya betul-betul cata-cata dalam sejarah itu NU itu sebetulnya terlalu cepat modern lahir mendakulit zamannya jadi saya juga heran itu ya tokoh-tokoh seperti Wahid Hashim yang bahwa itu dengan Gewah Paskula sampai membuat lagunya itu kayak Haji Wah Iyalah Luton itu bukan Pak saya malah justru belajar di mana idealisme seperti itu nah coba ketuhanan dengan berkwajiban menjalankan syar Islam bagi pemeluk ulama-ulama lain itu enggak itu enggak itu harga mati buat kami tapi Mbah Hashim dan ulama-inu enggak enggak apa-apa rupanya merujuk kepada hadisnya Suhail itu kan kan ada hadis dalam Bukhari Muslim itu ya ahata uktub mari kita menulis perjanjian perjanjian hudib itu uktub Bismillahirrahmanirrahim nah Suhail ketua delegasi kafir Quraysh itu la taktubha kata walakin uktub Bismillahirrahmanirrahim tapi tulis Bismillahirrahmanirrahim karena Ar-Rahmanirrahim belum dikenal karena Ma'adri aku tidak tahu itu Ar-Rahmanirrahim ayo setuju sahabat enggak ada yang mencore akhirnya enggak core itu saya katakan akhirnya salah seorang sahabat Nabi yang mengatakan Umar itu dalam syarah bukunya hadisnya membohar itu al-askalani Ibn Hajar al-askalani membuat syarah yang sangat bagus dari hadis ini hadisnya panjang tapi pada batang tubuhnya apabila orang kafir Quraysh ditahan di Madinah segera lepaskan tapi kalau orang Islam yang ditahan di Mekah enggak apa-apa ditahan di Mekah disetuju oleh Nabi disetuju oleh Nabi ini kan enggak adil jadi berkerut keninya sahabat apa maunya Nabi ini kan tapi yang paling fatal penutup perjanjian itu hadamakadha'alaihim Muhammad Rasulullah sebagaimana telah ditetapkan Muhammad Rasulullah suhail no jangan tulis Muhammad Rasulullah walakin uktub hadamakadha'alaihim Muhammad bin Abdillah coret itu Rasulullah digantikan bin Abdillah sahabat terutama ini harga mati dibuatkan pencoretan Rasulullah menjadi Ibn Abdullah itu kan pelecehan Islam pengingkaran terhadap Rasul Nabi setuju coret enggak ada yang mau coret akhirnya Nabi sendiri yang mencoret jadi itu sekaligus membanta bahwa Nabi itu bukan buta huruf pasti salah coret ganti Muhammad bin Abdillah jadi ini enggak ada artinya apa-apa kalau misalnya piagam Jakarta berubah menjadi Pancasila redaksi itu kan ketuhanan dengan berkwajiban menjalankan syarih selam bagi pemeluknya itu sudah punya landasan teologi landasan hadith Muhammad Rasulullah nah untungnya Indonesia karena kita ini kan alusunawal jama'ah bukan syia jadi bukan hawari bukan macam macam itu enaknya Indonesia karena mayoritas penduduknya itu alusunawal jama'ah syafi'i lagi kan nah Indonesia ini kan karena falsafahnya alusunawal jama'ah itu kan kalau apakatakiyahnya samikna watana apakatakiyahnya samikna watana bagi para santrin jadi enak sekali menjadi kepala negara di Indonesia jadi memang itu hubungan yang erat ya antara Bung Karno sebagai founding father Indonesia landasan teologisnya dibangun oleh ulama-ulama nah datul ulama kenapa tuh kita tahu kisah yang di 1962 waktu Bung Karno datang ke Muqtamar nah datul ulama itu Bung Karno sampai pernah bilang begini andaikan saya harus merangkap harus merangkap ke Muqtamar saya lakukan itu karena kecintaan Bung Karno kedekatan juga sering terjadi sebabkan mungkin terlihat dari pidato-pidato beliau salah satunya yang kita mungkin masih ingat terkait Bung Karno mengatakan aku cinta NU aku cinta NU nah itu gimana kita pengen tahu lebih elaborasi lagi kita harus jujur membaca sejarah tanpa NU mungkin belum ada Indonesia sampai sekarang siapa yang terlibat di dalam peran jihad siapa yang terlibat di dalam peran pemikiran itu NU jadi energi NU yang ditumpahkan untuk bangsa ini luar biasa bahkan ini Prof kisah yang 1953 saat kemudian ulama-ulama NU itu membuat sebuah apa namanya gelar untuk Bung Karno sebagai Waliul Amr Ad-Dururi Yubi Syauqah nah itu sebenarnya peran dari simbol Waliul Amr Ad-Dururi Yubi Syauqah seperti apa Prof? iya itu kan dulu mutamannya di Banjarmasi pada tahun itu ya kan ada persoalan fikir sebetulnya ya ada ulama lain masa Bung Karno yang sekuler itu nasionalis itu mau dikasih gelar Waliul Amr Waliul Amr itu kan persyaratannya itu harus sangat Islam harus ulama lah harus menuju tahid ya tapi ulama NU punya mazhabnya enggak pengingkaran terhadap Bung Karno sebagai Waliul Amr itu akan terjadi persinahan masal maksudnya apa kalau ada seorang perempuan gadis tidak punya wali maka yang harus menginginkan itu adalah wali hakim wali hakim wali hakim itu kan harus formal sebagai wali hakim nah kalau tidak ada wali hakim yang berposisi sebagai Waliul Amr maka itu tidak boleh kawin akhirnya coba kalau enggak kawin zina dong maka itu harus kepala negara itu harus dilantik juga menjadi Waliul Amr jadi demi untuk legalnya perkawinan yang tanpa wali bagi perempuan perempuan itu maka Bung Karno mau tidak mau harus dilantik sebagai Waliul Amr Waliul Amr karena Waliul Amr itu demi untuk melegalkan perkawinan karena kalau tidak ada itu maka terjadi perzinahan siapa yang bertanggung jawab kalau ada perzinahan dan ini bukan hanya soal pernikahan Prof ya dalam artian semua aturan-aturan perundang-undangan yang kemudian dilahirkan oleh pemerintahan di bawah Bung Karno DPR dan sebagainya itu juga termasuk bagian dari syariah dan begitu sudah munasib usul PQ usul PQ itu sangat penting dalam pembentukan legalitas formal Indonesia ini maka itu juga saya ini juga mungkin nanti perlu satu wacana khusus juga ketika Bu Megawati saya lah yang apa ya kekeh untuk mengakui beliau bahwa enggak perempuan itu boleh menjadi pemimpin ketika saya merasa kecil pada waktu itu masih belum selesai disertasi saya ketika Bu Megawati diprotes di beberapa kampus Islam ada bahkan laki-laki harus menjadi pemimpin bagi perempuan saya menulis disertasi penelitian saya tentang gender dan konsep keserahan gender dalam Islam nah disitu juga saya nulis ya bahwa kenapa kita bisa mengakui Ibu Megawati sebagai keparanegara kenapa boleh perempuan jadi keparanegara ada ayatnya dalam makhluk pertama landasan logiknya konsep pemimpin dalam masyarakat modern seperti sekarang ini kan ada trias politika ada legislatifnya ada eksekutifnya ada yudikatifnya kalau dibandingkan dengan dulu konsep dinasti itu kan one single person di sitian sekat itu dia ada semuanya nah kalau sekarang ini kan konsep kita kan demokrasi jadi kepemimpinan kita sekarang kan kolektif kolegial jadi ada legislatifnya ada eksekutifnya ada yudikatifnya jadi seorang kepala negara itu tidak mutlak dia harus tunduk juga kepada apa yang disepakati bersama oleh legislatif dan dia juga harus tunduk kepada hukum yang sangat otonom yaitu yudikatif dan kepemimpinan presiden kita walaupun misalnya itu adalah seorang perempuan kan ada juga persoalannya gini ya kan kalau ada perempuan mau kawin lantas tidak ada walinya nah maka kepala negara itu kan harus menjadi wali seorang perempuan kita tidak boleh menjadi wali nah kalau perempuan menjadi kepala negara kan gak bisa menjadi wali karena dia perempuan nah bagaimana itu bro nah itu kita lihat di dalam mashab mashab sebagian syafi'iyah dan mashab abuhan itu gak ada mashab ya memang dia tidak bisa mengawingkan orang langsung kan ada menteri agamanya rempensi dari pemimpinan kolegial kolektif kolegial itu jadi memang perdebatannya itu sangat yang pasti ada legitimasi bahwa negara ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang syariat pemimpin kita kan bukan person tetapi sistem nah kalau person itu memang itu agak kesulitan tapi kalau pemimpin itu adalah sistem nah itu gak ada masalah Abu Hanifa berpendapat gak ada masalah sebagian syafi'iyah juga mengatakan hal yang sama jadi saya kaedah usul fikinya ada dan itu memang dipegang oleh ulama-ulama usul fakih yang kemudian dibangun akhirnya dapat mampu melegitimasi nilainya kan ada Ratu Balkis dikisahkan tiga surah yang panjang untuk apa Allah mendemonstrasikan adakah pemimpinan perempuan dalam Quran bahkan Ratu Balkis itu memperoleh gelar Laha Arsyon Atim gak ada pemimpin laki-laki mohon maaf termasuk Nabi Muhammad tidak pernah diberi gelar Laha Arsyon Atim satu-satunya pemimpin di dalam Al-Quran mendapatkan predikat pemilik super power Laha gak ada lahu Laha Arsyon Atim adalah Ratu Balkis Ratu Balkis bahkan predikat dari Allah Baldatun Tayyabah Bunggapur negeri yang damai pengampunan Tuhan itu ketika dipimpin oleh seorang perempuan Ratu Balkis jadi Baldatun Tayyabah Bunggapur motonya negara Islam itu terjadi pada saat pemimpinnya adalah perempuan maaf Balkis pada waktu itu masih menyembah matahari menurut Al-Quran walaupun pada akhirnya juga tunduk di bawah Nabi Suleiman tapi ini sejarah jadi untuk apa Tuhan menjelaskan begitu panjang kepemimpinan seorang Balkis kalau tidak untuk dijadikan contoh bahwa meskipun perempuan tapi apa kata Al-Quran saya maku untuk hati saya tidak pernah mengambil satu keputusan tanpa memusyawarahkan dengan kalian itu kata Ratu Balkis kepada para menteri-menterinya jadi demokratis dan di Indonesia juga pernah ada sejarah Prof kayak di Aceh misalkan ada Sultana Sofiatuddin ada 3 Sultana ada 3 malah jadi perempuan pernah jadi mimpin sebelum Indonesia pernah punya pemimpin Ibu Megawati dulu di abad-abad 18-19 itu pernah ada pemimpin salah satunya Sultana Sofiatuddin sebenarnya kalau kita membahas terkait kisah, sejarah ini pasti banyak sekali tapi mungkin yang menarik perhatiannya terkait kisah halal di halal ini bagaimana kedekatan waktu itu Wak Lungkarno ada kisah katanya itu juga salah satu dari Kiai-Kiai N Kiai Wahab misalkan yang mendeklarasikan sebuah kegiatan namanya halal di halal itu bagaimana Prof kisahnya? ada banyak versi beberapa versi versi Kiai Haji Abu Wahab ada tapi versi lain juga di Masjid Kauman Masjid Kauman itu disuruh bikin sepanduk dia bikin sepanduk untuk rasa syukur nah datanglah seorang pemuda gondrong seniman tapi aktivis Masjid Ramadhan Masjid bikin sepanduk halal bihalal pengurus Masjid yang saya lho apaan halal bihalal halal yang pertama Pak ini kan kita berhasil memenangkan pertarungan nafsu Ramadan jadi kita sudah berhasil mengalahkan nafsu makan berpuasa dan insya Allah dosa kita itu kan sudah dihapuskan Ramadan artinya menghanguskan dosa kita sudah dihanguskan oleh Allah dengan berpuasa sebulan penuh tapi dosa antara sesama kita ini belum nah jadi covernya agama halal yang pertama nah kita halal bihalal ini jabat tangan silaturahim supaya dosa vertikal kita sudah lunas dosa horizontal kita juga lunas nah halal yang kedua ini kan kita juga barusan hari Jumat sembilan Ramadan bertepatan 17 khusus 1945 itu juga perlu kita mari penjahat perang mata-mata Belanda gak ada lagi mari kita berpegang kepada kalimatun sawa mari kita saling memaafkan mari kita membahang bangsa ini karena kita sudah merdeka jadi halal yang kedua itu kebangsaan halal yang pertama itu adalah keagamaan wah ini pertama kali saya dengar ini iya iya pisah ini biasanya kan cuma ya maaf-maafan antar politisi dan lain sebagainya ternyata beda ya Prof ya ternyata ada sebuah substansi yang lebih dalam lagi daripada hanya sekedar maaf-maafan antar politisi dan anak muda ini pindah ke Jakarta ya tahun berikutnya pakai lagi tuh kan jangan lupa bahwa Indonesia Merdeka hari Jumat makanya dicepat-cepatin tuh kan emang suara Jumat ya hari Jumat 9 Remodan bertepatan hari Jumat 17 Gustus 1945 jadi tanda syukur kita sepanduknya itu halal yang pertama urusan agama halal yang kedua adalah urusan kebangsaan jadi memaafkan semuanya Prof tidak ada lagi dendam jadi halal bihalal ini istilahnya Arab tapi orang tahu orang Arab gak tahu iya bahkan gak pernah ada di Arab ya Prof jadi ini produk kultur Indonesia dimana-mana ada kerutaan besar Indonesia seluruh negara itu melakukan halal bihalal dan apaan tuh halal bihalal akhirnya negara tetangga kita kan juga pinjam halal bihalal ini gak apa-apa jadi ikut-ikutan saling memaafkan iya niatnya bagus kan tapi menarik tuh Mbak Fy perlu di apa namanya perlu dipahami bahwa sebenarnya halal bihalal itu hal yang pertama adalah keagamaan betul hablu minallah hablu minana selesai tapi yang kedua ini kebangsaan nasionalis luar biasa sekali karena kalau misalnya kita melihat juga selain ada konsep itu keagamaan terus juga kebangsaan ada juga yang menarik ini tentang peran Bung Karno terhadap NU nih Prof khususnya kalau misalnya kita membahas juga terkait membangun Indonesia lalu juga ada peran toleransi itu bagaimana Prof pandangannya ya teologinya NU itu kan teologi inklusif ya kan apa yang dimaksud teologi inklusif itu ialah suatu teologi yang menekankan aspek inkantorsnya titik temunya kenapa harus berbeda kalau bisa bersatu kenapa bisa berkonflik kalau bisa damai itu filosofinya as wajah al-usunda wal-jamaah lebih baik dipimpin oleh pemerintah yang bobrok seratus tahun daripada kosong ke pemimpinan sehari maka hukum hukum apa ya hukum dirimba akan berlaku lebih besar akibatnya satu hari tanpa pemimpin daripada pimpin seratus tahun dengan pemimpin yang dolin nah jadi itu filosofinya halusunda wal-jamaah tapi kalau shia lain tidak boleh tak terhadap pemimpin yang bobrok nah kalau NU enggak sebobrok apapun kepala negara itu lebih baik daripada tidak ada kepala negaranya dan itulah kenapa NU sampai hari ini meskipun punya para militer seperti Bansor umatnya misalkan jutaan tapi tidak pernah sama sekali sedikitpun mengatakan kudeta revolusi dan lain sebagainya itu enggak pernah ya jadi itulah saya katakan tadi sangat beruntung kepala negara di Indonesia karena memimpin masyarakat halusunda halusunda itu bukan masyarakat pemberontak tapi kritis kritis tapi tidak masih harus dihatikan pemberontakan boleh kritik seperti salat jamaah imam itu enggak boleh dibiarkan salah harus subhanallah perempuan pun juga punya hak untuk koreksi pukul pahanya kan jadi jangan melakukan pembiaran imam itu keliru wajib hukumnya membenarkan pemimpin caranya seperti apa subhanallah jangan ditarik bajunya ya kamu salah baik berarti harus dengan cara yang baik karena kalau ditarik bajunya batal shalatnya semuanya bagaimana memberikan koreksi tanpa membatalkan shalat itu end bagaimana memberikan perubahan terhadap pimpinan yang keliru tanpa harus membubarkan negara kalau ditarik bajunya kamu salah ganti bubar negara kosnya banyak dan sekarang kita tarik ke masa saat ini prof dimana NU juga punya peran besar kemarin misalkan di harlah NU itu ingin membuat sebuah fikih peradaban dimana kemudian melegitimasi peagam PBB misalkan dalam melihat nilai kebangsaan di dunia internasional nah sekarang bagaimana prof NU itu menghadapi nilai-nilai yang sekarang ada di bangsa ini prof NU itu sebetulnya sangat diharapkan oleh dunia Islam bukan saja Indonesia bahwa Qiblat peradaban dunia Islam akan datang itu harus ke Indonesia saya ingin mengatakan gini timur tengah termasuk Saudi Arabia itu sudah selesai tugasnya melahirkan Islam tapi estafet kepemimpinan peradaban budaya Islam masa depan memang sudah saatnya berganti ke Indonesia kenapa kekuatan Indonesia jauh lebih hebat daripada Middle East country disana kan ada Israel dimana ada Israel tetangganya itu babak belur coba kita lihat tetangga Israel melarat itu ada Libanon perang setiap hari ada ada Iraq ada Mesir Mesir pun juga nggak mulus tuh sekarang jadi kalau Indonesia kan jauh dari pusat konflik yang namanya Israel pertumbuhan ekonomi kita kan jauh lebih mengesankan saya kira satu-satunya negara Islam di atas 5% angka pertumbuhan ekonominya ya inflasi kita juga Masya Allah sangat mengesankan bayangkan Turki 94% kan perkemarin ya sedangkan inflasi kita itu kan sudah sekitar 4 rendah banget terbaik di aset Tenggara kan kita pemimpin G20 hanya 3 negara mayoritas muslim duduk dalam G20 Indonesia Turki Saudara Arabia kita tahulah Saudara Arabia karena menyaknya jamaah hajinya Turki karena negara tanpa pernah mengalami penjajahan luas wilayahnya kan tapi Indonesia menyalip negara-negara mayoritas muslim yang lain kenapa? karena banyaklah dalam sudut pandangan ekonomi pasar kita terletak pada dalam negeri ini jadi kita tingkat ketergantungan kita baik sebagai sumber resursusnya maupun juga sebagai pasar ada dalam negeri kita jadi kita bisa self-assertif ini self-assertif itu artinya kita bisa memfasilitasi diri kita sendiri tanpa tergantung kepada negara-negara lain nah kita kan perlukan pemimpin dunia itu harus seperti ini nah jadi yang paling prospektif untuk memimpin dunia Islam masa depan imamnya negara-negara mayoritas muslim adalah Indonesia dan itu punya modal besar sekali dan kalau kita bicara seperti ini NU yang paling tepat bukan saja karena mayoritas umatnya adalah NU di Indonesia tapi jalan pikirannya pun juga kompatibel dengan perkembangan sama dan modal besar sekali dan satu hal lagi bahwa kita punya konsepsi besar yang dilahirkan oleh seorang namanya Bung Karno yaitu Pancasila jadi Pancasila itu yang kemudian memang tidak dimiliki oleh banyak negara karena konsepsi itu yang akhirnya menjadikan kita sekarang bangsa yang berbudaya berketuhanan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar dan ada satu yang bekas kalau dari obrolan kita kritis tanpa pemberontakan karena itu ternyata memang diajarkan juga jadi manhaj ahlu sunnah wal jamaah ahlu sunnah ahlu sunnah sebenarnya adalah obrolan yang menyenangkan ya berarti harus ada episode-episode lainnya nanti bersama Prof dan ini Prof Masa kan memang baru pertama kali kita undang datang ke sini iya nanti kita harus buat khusus ya karena harus banyak yang digali sebenarnya Prof ya baik-baik tapi terima kasih banyak ini Prof banyak pencerahan sebelumnya juga saya mengajak kepada teman-teman untuk mengunjungi New Istiqlal apa itu yang baru dari Istiqlal Prof Istiqlal kita ada 42 program diresmikan oleh upawah pres kita pakai ma'ruf ya dan kita mendapatkan International Award terutama Age itu dari Bandunya World Bank masjid yang paling green masjid yang paling efisien masjid yang paling estetik itu adalah Istiqlal bukan hanya masjid tetapi juga rumah ibadah yang lain ya jadi efisieninya 38% kita nggak menggunakan daya PLN tapi menggunakan solar system dan perolehannya itu adalah melalui wakaf wakaf energi jadi Istiqlal mas pohon sorry wakaf itu bukan hanya tanah matahari pun juga bisa diwakafkan kemudian yang kedua kita juga tidak ada satu tetes air wuduk di Istiqlal 75 juta liter per tahun itu ya tumpah itu langsung masuk ke dalam bak yang di bawah tanah itu di resekel bisa langsung diminum tapi kita nggak minum tidak pakai wuduk karena masyid Shafi'i kan itu mustahmat tapi ditumpahkan lagi ke pori-pori Istiqlal di pompa naik ke atas jadi terjadi masa daur ulang itu penghemat ini ini sejalan sekali sebenarnya dengan salah satu apa namanya gerakan politik green politik yang sudah dicanangkan sekarang semuanya dan yang paling penting adalah pendidikan karir ulama di situ pendidikan karir ulama perempuan semuanya dibiayai oleh LPDP besok ini kita akan kirim mahasiswa kita 6 bulan studi di Amerika shock course di Johnson University tempat saya dulu kemudian juga di Al-Azhar 6 bulan juga jadi ulama yang kita akan lahirkan di di Istiqlal itu adalah ulama global karena bahasa Arab bahasa Inggris dan itu juga magang di Muhammadiyah bagaimana Majlis Tarjih merumuskan suatu konsep pukul ya Basul Masail magang juga kemudian juga pemberian fatwa bagaimana di MUI ya lah itu mereka juga akan magang jadi pengkaraan ulama kita itu the first in the world ya pendidikan karir ulama perempuan ada tuh jadi satu jurusan pendidikan karir ulama perempuan satu-satunya di dunia kita yang memulai Grand Sheik Al-Azhar waduh Anda mendahului kami jadi itulah tidak mustahil ulama nanti majlis ulama itu nanti bisa dipimpin oleh perempuan perempuan karena sangat kosmopolit ilmunya dan jadi masjid bukan hanya untuk tempat ibadah tapi untuk benar-benar membangun peradaban dan Mbak Olive kita harus tahu Mbak Ovi gak apa-apa keplesetnya Mbak Ovi perlu lihat sekarang yang paling banyak viral itu adalah terowongan istiqlal terowongan istiqlal menyambung ke katedral kemudian juga pertama masjid dan rumah ibadah yang menggunakan teknologi metaverse berbincang bahwa istiqlal itu memiliki teknologi metaverse nah itu seperti apa Pro? jadi sejarahnya begini waktu penghargaan itu ya age itu ya kan itu World Bank Bandung ini yang memberikan penghargaan bahwa rumah ibadah yang paling green yang paling efektif paling efisien adalah istiqlal satu-satunya public space yang tidak ditemukan oleh laboratorium adanya virus corona adalah istiqlal jadi ada lab dari Cina adalah konfirmasi lagi kok aneh? kok ada masjid? tidak ada virus corona-nya nah adalah panjang tapi ketika saya di di Berkeley pada waktu itu kok kenapa enggak ada mahasiswanya Pak mahasiswa sekarang ini ganti handphone jadi enggak perlu hadir di kampus jadi apa mau didatangi di kampus perpusatannya pindah ke handphone waduh ini kan pusatnya Silicon Valley nah itu ada dua doktor yang dulu disekolahkan Pak Habibie disitu itu sekarang menjadi apa namanya skolor terkemuka di Silicon Valley disitu nah saya bicara boleh enggak saya bermimpi mengadop metaverse ke ISKLA oh boleh Pak nah saya ke Indonesia penasaran saya saya minta ke teman-teman yang ahli metaverse itu Pak itu biayanya lumayan mahal saya enggak punya uang di ISKLA saya ketemu Pak Erick dulu Pak Erick tolong dipertemukan saya dengan tetangga saya ini di Ruth Pertamina yaudah berapa perlunya saya bilang 1,5 M ternyata itu hanya software-nya aja masih ada hardware ini perlu dihadirkan enggak cukup saya ketemu dengan Pak Dirut Telkom Pak saya emang berobsesi membangun metaverse istiklar oke Pak jadi seluruh kebutuhan biayanya itu Telkom dengan Pertamina nah sekarang di luar dugaan teman-teman yang dari luar negeri itu kita adop masuk ke ke ISKLA mereka lah yang memainkan apa fungsinya nanti kalau susah saya jelaskan tapi masuk ke Metanesia jadi kita bisa meeting Anda berada di dunia manapun juga bisa kita rapat berdempetan seperti ini jadi kayak apa itu ya kayak teknologi film jadi nyata ya kita seperti berhadapan tapi orangnya ada di mana gitu kan nah jadi itu dan itu digunakan untuk perkuliahan perkuliah untuk misalkan usia misalkan ngaji agama itu bisa profit iya dosen kita kan di Amerika mahasiswa kita itu kan kerjasama dengan PT.IQ Universitas PT.IQ Jakarta kan jadi sepertinya dosennya ada di sini padahal ada di Amerika dosennya ada di di Mesir tapi kelihatan berdiri di sini oh luar biasa jadi tidak perlu datang ke kampus tapi ya kalau datang ke Mesir kan berkah betul ada mula zamah dengan guru itu juga penting tapi sekarang ada teknologi bisa talaki tapi metaverse dan kita konekkan dengan 160 CCTV canggih CCTV kita di Siklal itu kan biometrik misalnya ada copet handphone ketangkap kamera itu langsung KTP-nya muncul pencopetnya ada di jalan sekian-sekian udah banyak kita tangkap yang nyolong itu aman jadi nanti kita raweh disana aman siap berarti kita harus kesana sebenarnya ya karena kalau diceritakan saya jadi ingin cepat-cepat kesana sebenarnya Prof kita kesana abis inilah betul abis ini ya Prof jangan lupa juga bahwa sebenarnya apa namanya arsitektur dan apa namanya pemdirian dari Istiqlar ini itu diinisiasi oleh siapa? oleh Bung Karno maka kalau kemudian sekarang banyak hal yang dilakukan oleh Istiql itu jariahnya kepada siapa? ke Bung Karno benang merahnya kembali lagi kita tanya Pak Tampak Bung Karno Tampak Bung Karno Insya Allah Bung Hatta mau membangun di BI di Sudirman itu kan Tamrin siapa yang mau salat di Benteng Help Wilhelmina kan situ ada orang kata Bung Karno kita mau bangun masjid itu bukan untuk sekarang tapi untuk 3000 tahun akan datang jadi Istiqlar itu dirancang bukan 300 tahun akan datang 3 milenial makanya itu waktu renovasi kemarin susah sekali bikin toilet karena semua penuh dengan besi jadi berapa kali gempa enggak ada bekas-bekasnya jadi Bung Karno itu luar biasa ya membangun Istiqlar itu bukan untuk 300 tahun akan datang untuk 3000 tahun akan datang yang di atas itu kan lagi di atas itu kan besi itu kami undang dari ITB coba tau ini kan sudah sudah 64 tahun coba tau ini kalau selebar ini jatuh ke bawah mati kita dibawakan apa kata teman-teman itu 200 tahun akan datang enggak apa-apa hebat format kita format Bung Karno dan hebat sekali juga obrolan kita banyak sekali inset-inset baru tapi tetap benang merahnya adalah bagaimana kita bisa melihat kedekatan dari Bung Karno dan juga NU obrolan yang luar biasa sekali Mas dengan Prof juga dan kita harapkan kedepannya akan ada obrolan-obrolan lainnya yang menyenangkan seperti ini jadi Prof harus datang lagi ya Prof ya intinya Sobat BKN tentu saja jangan lupa untuk menyaksikan tayangan lainnya yang luar biasa pembahasannya tidak hanya tayangan ini dan tentu saja kita akan menggali terus bagaimana jiwa-jiwa serta pemikiran Bung Karno dalam mengisi kemerdekaan bangsa sampai jumpa di lain kesempatan dan jangan lupa untuk kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya Merdeka Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax